Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tips yang memang banyak sekali ditanyakan oleh para follower, para subscriber yang bertanya tentang apa sih yang dilakukan saya setiap hari, ataupun apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses, yang sudah berhasil di setiap harinya. Saya pernah membaca sebuah artikel, ternyata 100 orang sukses di muka bumi ini, baik itu mereka dari bidang olahragawan, baik itu mereka dari bidang bisnis, ataupun dari bidang apapun, mereka itu memiliki satu kemiripan dan kesamaan. Nah kira-kira kesamaan dan kemiripannya itu apa? Nah di sini tips saya adalah berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang sukses setiap hari. Hal-hal yang dilakukan oleh orang sukses setiap hari adalah, mereka itu mempunyai satu kemiripan, dan ini dimulai dari saya sendiri. Sejak 20 tahun yang lalu ketika saya mulai menggeluti dunia bisnis, ya, saya mempunyai satu kebiasaan. Kebiasaan yang pertama adalah, setiap malam sebelum tidur, saya pasti menuliskan jadwal apa yang harus saya lakukan setiap hari. Saya pasti menulis setiap hari apa yang harus saya lakukan. Karena saya percaya, kalau Anda menuliskan apa yang harus Anda lakukan setiap hari, itu Anda sudah bisa menghemat waktu 70% lebih banyak daripada Anda tidak menuliskan. Karena banyak orang yang tidak menuliskan apa yang harus dilakukan setiap hari, kadang-kadang dia bisa lupa, kadang-kadang dia baru terpikir, kadang-kadang dia baru ingat, oh iya ya, saya kelupaan melakukan hal ini. Nah itu sebetulnya menurut saya, itu sangat wasting time. Padahal kita tahu, semua manusia di muka bumi ini, mereka mempunyai satu waktu yang sama, yaitu 24 jam satu hari. Mereka tidak punya lebih, tidak ada manusia tertentu mempunyai 50 jam per hari, tidak ada. Atau ada manusia tertentu yang cuma punya 2 jam per hari, tidak ada. Semua manusia mempunyai waktu yang sama, 24 jam per hari. Pertanyaan saya adalah, apa yang Anda lakukan dengan 24 jam Anda setiap harinya? Nah orang yang sukses, mereka dengan bijak menggunakan waktu yang diberikan Tuhan, Sang Pencipta, kepada Anda, untuk Anda lakukan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk membangun masa depan Anda. Nah salah satu cara menghemat waktu yang diberikan cuma jatah 24 jam per hari, nomor satu adalah, Anda harus menuliskan apa yang harus Anda lakukan setiap harinya. Kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan esok hari, contoh, saya pasti menuliskan di agenda saya, contoh, 7 hal yang saya harus lakukan esok hari. Yang pertama, saya harus ke sini. Yang kedua, saya harus ke sini. Yang ketiga, saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan aktivitas ini. Saya harus berkunjung ke tempat ini. Saya harus bertemu dengan klien ini. Saya harus begini, begini. Saya harus melakukan konsultasi dengan orang ini. Kalau saya terbiasa melakukan jadwal seperti itu, biasanya itu jauh lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menuliskan. Karena banyak manusia itu suka lupa, suka lalai, karena aktivitas dan rutinitas setiap hari. Oleh sebab itu, banyak orang yang menuliskan jadwal setiap hari, dia bisa 4 sampai 5 kali lipat lebih cepat sukses. Berarti artinya kalau 4 sampai 5 kali lipat atau 70 persen lebih cepat sukses, artinya saya banyak melakukan aktivitas di waktu usia muda saya. Itu banyak orang baru melakukan aktivitas tersebut waktu dia usianya 40 sampai 50 tahun. Padahal saya sudah melakukannya itu waktu saya usia 24, 25 tahun. Kenapa saya bisa 10 sampai 50 tahun lebih cepat sukses, lebih cepat berhasil dari segala aspek? Karena satu, saya menuliskan apa yang harus saya lakukan esok hari. Dan otomatis karena saya sudah terbiasa menuliskan apa yang saya tulis setiap hari, saya juga terbiasa menulis jadwal di akhir tahun. Sebelum saya tutup tahun, saya menuliskan jadwal, otomatis saya menulis apa yang saya lakukan sepanjang tahun ini. Dan itu saya biasanya sudah punya jadwal tahunan. Saya juga sudah punya jadwal 3 bulanan, saya bahkan juga sudah punya jadwal bulanan, bahkan saya sudah punya jadwal harian. Jadi saya tidak kehilangan satu hari pun. Karena sukses itu dibangun setiap hari. Ini penting sekali. Nah kebiasaan yang kedua adalah ketika saya bangun pagi, nomor satu saya tidak pernah stres. Saya bangun pagi itu adalah hari yang cerah, hari yang indah. Saya selalu, nomor satu saya buka dengan rasa syukur. Saya terima kasih kepada Tuhan karena diberikan satu hari lagi. Karena banyak manusia ketika bangun, dia sudah tidak bisa lagi bernapas, dan dia tidak bisa lagi mengucap rasa syukur. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi dari dunia ini. Tapi kalau kita bisa mulai hari itu dengan rasa syukur, niscaya hari itu berbeda dengan orang yang memulai hari dengan marah-marah, dengan stres. Memulai hari itu dengan depresi. Pasti hari itu adalah it's a bad day, atau hari yang sangat buruk. Tapi kalau Anda mulai hari dengan rasa syukur, dengan senyuman, itu luar biasa. Dan kita bisa melakukan doa kecil, yang menurut agama dan keyakinan masing-masing, niscaya hari itu Anda akan diberkati. Semua aktivitas Anda akan dilakukan dengan sangat baik. Nah yang ketiga, setelah saya melakukan aktivitas rasa syukur dan doa kecil, saya pasti ke kamar mandi, saya melihat wajah saya di depan cermin. Dan saya pasti akan melakukan sebuah afirmasi, atau auto-sugesti positif. Biasanya yang saya kata-katakan pada diri saya adalah, Chandra, saya cinta diri saya, saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Tiga kalimat ini saya ulangi. Saya cinta diri saya, saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Nah ini sudah saya jalani selama 20 tahun berakhir. Tidak terasa aktivitas ini saya jalani setiap hari. Dan rupanya, kalau menurut Napoleon Hill, ataupun Brian Tracy, salah satu guru saya, yaitu penulis buku yang terkenal, mereka mengatakan kalau manusia terbiasa mengucapkan kata-kata positif, dan itu berulang kali, itu seperti kayak doa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Jadi jangan sesekali Anda memulai hari itu dengan kata-kata yang negatif. Anda bisa mulai dengan kata-kata yang positif. Saya kira itu Anda bisa cari di video-video yang lain. Bagaimana Anda no complain, no blame, dan sebagainya Anda bisa cari di video yang lain. Kemudian, setelah saya melawan al-suggesti, saya mandi, kalau sekarang, kalau dulu saya belum berkeluarga, biasanya saya langsung beraktivitas, saya melakukan aktivitas bisnis saya seharian penuh. Tapi karena saya sekarang sudah berkeluarga, saya melakukan rutinitas, setiap pagi saya pasti ngantar anak saya sekolah. Jadi saya punya seorang putra dan putri, saya pasti ngantar mereka sekolah. Dan itu indah sekali. Bukan saya tidak bisa memakai supir, tapi saya lebih memilih mengantar anak saya. Karena saya percaya banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, mereka tidak kenal, mereka lebih kenal bisnisnya daripada kenal anaknya. Saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau menjadi pebisnis yang sukses, tapi saya tidak kenal anak-anak saya. Saya mau mempunyai waktu yang lebih berkualitas dengan anak-anak saya. Jadi saya bersedia jadi supir mereka. Dan itu sangat menyenangkan sekali. Setelah saya mengantar mereka, biasanya saya akan bersama istri saya akan melakukan aktivitas mungkin makan pagi, selama makan pagi kita mungkin berolahraga bersama. Yaitu aktivitas saya sekarang. Tapi sebelum saya dulu mencapai prestasi seperti sekarang, pasti aktivitas saya dimulai dari pagi hari sampai malam hari. Bahkan waktu saya awal merintis bisnis saya 20 tahun yang lalu, saya tidak segan-segan untuk satu hari saya bisa bekerja sampai 16 jam per hari. Jadi kadang-kadang saya aktivitas mungkin istirahat itu mungkin cuma 4 jam sampai 5 jam. Selebihnya saya aktivitas bisnis sampai 16 jam per hari. Nah, meskipun sekarang sudah tidak seperti itu, tetapi saya masih punya satu rutinitas yang produktif dan efektif. Dan itulah yang mungkin saya percaya hari ini bisa terus mempertahankan kesuksesan yang sudah kita raih. Dan itu mungkin sedikit tips dari saya, apa yang kita lakukan setiap hari. Semoga Anda bisa meniru kebiasaan-kebiasaan positif ini. Dan saya percaya, sukses bukan dibangun 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Tapi sukses itu dibangun setiap hari. Sukses harus dibangun setiap hari. Apa yang Anda lakukan setiap harinya? Itu pesan saya untuk Anda. Dan bila Anda menyukai channel seperti ini, silakan subscribe. Anda bisa rekomendasi, Anda bisa share ke teman-teman Anda. Dan bisa memberikan komen yang positif di bawah ini. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.